Titik balik yang membuat aku menjadi bangkit sebenarnya adalah ketika aku memahami diri aku sendiri, ketika aku menghargai diri aku sendiri, kayaknya gak harus deh, aku begging ke orang yang udah selikuhin gue. Aku pernah mengalami yang namanya selikuhin, itu pernah, dan titik balik yang membuat aku menjadi bangkit sebenarnya adalah ketika aku memahami diri aku sendiri, ketika aku menghargai diri aku sendiri, kayaknya gak harus deh, aku begging ke orang yang udah selikuhin gue, karena gue bisa untuk berdiri sendiri tanpa bantuan dia, gitu lah. Jadi itu yang menguatkan aku, kenapa kayaknya gue harus bisa berdiri sendiri gitu loh, dibanding gue selalu begging, gak mau yang aku pengen sama kamu, enggak, kita perempuan tuh bisa sendiri, gak harus mencari validasi, lagi-lagi aku ulang, gak harus mencari validasi keluar, karena kamu bisa memvalidasi perasaan kamu apapun, itu sama diri sendiri. Aku memang kalau menulis biasanya, mengalami pengalaman lagu, jadi kenapa EP ini menjadi personal, karena memang berdasarkan pengalaman salah satunya ada pengalaman yang aku alami, dan juga pastinya aku melihat sekelilingku apa yang akan jadi hari ini di society. Dan hari ini tuh aku ngeliat, aku konsum banget di EP ini sama yang namanya perempuan, karena biasanya kalau perempuan hanya dilihat dari laki-laki, atau sakit hati hanya dilihat dari laki-laki pergi udah, tapi gak mikirin kalau misalkan perempuan itu gimana dia harus stay, bertahan, dia harus tetap menjaga dirinya untuk percaya diri terus, gitu. Di tengah kayak, kalau misalkan perempuan di selipuan, nanti gue gak cantik, karena pada dasarnya perempuan itu gampang banget insecure, gampang banget insecure, jadi bagaimana cara kita untuk mempertahankan percaya dirinya kita itu, inilah yang aku angkat, karena bukan apa personal, karena aku juga sempat mengalami seperti itu. Berarti percaya diri kamu sempat ada di level A, ya sempat di bawah banget, injak-injak ya, disitulah prosesnya Prince Zahira bangkit lagi melalui karya EP ini berarti. Yes, aku ingin mengajak teman-teman perempuan, perempuan di luar sana, siapapun kalau misalkan kalian lagi merasa yang dilakukan tuh kayaknya percuma, yuk bangkit, yuk pede sama diri sendiri karena lo tuh punya value yang keren banget, gitu. Karena itu terlihat di lagu-lagu aku, salah satunya adalah lagu percaya. Disitu aku sangat-sangat nge-impress perempuan untuk kayak, lo tuh cantik, lo tuh menarik. Please, ayo dong lo tuh berangga sama diri lo. Gak apa-apa, lo disepelein sama pasangan lo atau siapapun yang gak ngeliat value lo, gak apa-apa. Ya penting lo tuh percaya sama diri sendiri. Terkhusus untuk perempuan-perempuan di luar sana, please, kalian itu gak usah cari validasi. Keluar bahkan untuk sampai, untuk melakukan diri sendiri. Karena diri lo tuh udah secantik itu, udah semenar gitu, udah sepintar itu. Jadi gak perlu untuk cari, eh gue kayak gini gak sih, ke orang, dosa. Percaya sama diri sendiri karena kalo misalkan lo udah punya percaya diri, itu semua akan kuat dan gak ada yang bisa, no one, buat dijatuhin kamu tuh gak ada. Gitu. Obältima di spawn Mmかな tim dan tariangan. Yauedi tuh luongProfis. Terima kasih.